Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita ke dalam perkuliahan Fisika Dasar 2 Selamat datang bagi para mahasiswa yang sedang mengambil Kuliah Fisika Dasar 2 Kuliah ini akan diampu oleh saya Dan saya sendiri Iskandar Shah dan Ibu Siti Fatimah MSC Dengan porsi perkuliahan Sebanyak 50% dan 50% Perkuliahan nanti Sebelum UTS Akan diampu oleh saya sendiri Dan setelah UTS akan diampu oleh Ibu Siti Fatimah Oke, pertemuan awal Sampai sebelum UTS akan dengan saya Oke, sedikit informasi umum Mengenai perkuliahan ini Perkuliahan Memiliki kode SCG L60 1203 Jumlah SKS dalam perkuliahan ini adalah 2 Dan mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib Di semester ketiga Mengantar perkuliahan ini Dalam bahasa Indonesia Nah, metode pembelajarannya akan kita gunakan adalah Problem Based Learning Menggunakan sistem Emas Learning Management System Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 3 Bertujuan untuk mempelajari mengenai dasar-dasar fisika Seperti gravitasi Optik Struktur atom Penentuan umur Atau nanti bisa disebut sebagai dating Radiasi elektromagnet Panas Dan aliran panas Kalor Kalian tidak pernah dengar Kelistrikan Kemagnetan Elektromagnetik Stress train Gelombang laut Akustik bunyi Dan gelombang lainnya Kelida Dan aliran Kelida Sejarah Kurial Atau kurial History Sementasi Kuarsa Batu pasir Tekanan Dan sumur Ini adalah basic-basic yang harus dipelajari Sebagai seorang geologis Untuk menerapkan ilmunya Di lapangan Oke Capai pembelajaran mata kuliah ini Adalah Taksonomi Bloom C3 Dengan tujuan Agar Mahasiswa dapat Mengaplikasikan Fisika dasar Dalam fenomena Di bidang geologi Nah Subcapaian pembelajaran Kita ada beberapa Subcapaian Di sini Kalian bisa lihat Yang pertama adalah Mahasiswa mampu Menjelaskan mengenai Konsep Gravitasi Konsep Optik Konsep Struktur atom Dan penentuan umur Konsep radiasi Elektromagnetik Dan seterusnya Seperti yang kalian lihat di slide Tujuan adalah Mempelajari konsep-konsep ini Karena kuliah ini adalah Kuliah untuk Mengambil kuliah lanjutan Konsep-konsep dasar ini Perlu dipahami Untuk mengambil kuliah lanjutan tersebut Karena di kuliah-kuliah Kedepannya Tidak ada lagi Pembahasan Mengenai konsep-konsep dasar Menurut peraturan UI SK Rektor 014 Dan SK Rektor Untuk sarjana Satu SKS perkuliahan itu Setara dengan 50 menit Tatap muka 60 menit tugas terstruktur Dan 60 menit per minggu Untuk tugas mandiri Dalam kondisi pandemi Seperti ini Perkuliahan akan disingkatkan Dalam artian 2 SKS perkuliahan kita Untuk fisika dasar 2 Akan dimampatkan menjadi Sekitar 20 atau 10 menit Untuk 1 kali pertemuan Tatap muka Hal ini mengingat Karena total pengguna emas Pengguna emas yang overload Dan masa pendidikan yang terlalu lama ketika kita menggunakan daring seperti ini Untuk efisiensi ya Tujuannya Ini adalah kalender Akademik UI Perkuliahan akan diadakan Dari tanggal 14 September 2020 Hingga 15 Januari 2021 Batas akhir pengunggahan nilai Itu adalah Januari 22 2021 Jam 4 sore Ini kalender kami bisa lihat Satuan acara perkuliahan yang akan kita laksanakan Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya juga Di minggu pertama ini Kita akan membahas mengenai kontrak perkuliahan Yaitu yang sedang kita bahas saat ini Mengenai Siapa dosennya Kewajarnya apa Satuan acara perkuliahannya bagaimana Ini di pertemuan pertama ini Juga di pertemuan pertama ini Kita akan bahas mengenai gravitasi Yang akan saya bawakan sendiri di video berikutnya Kemudian di pertemuan berikutnya Kita akan membahas mengenai optik Atomic Structure Electromagnetic Radiation Heat and Heat Flow Dan seterusnya Perkuliahan akan bersifat Student Center Learning Dimana mahasiswa Aktif mempersiapkan presentasi Mengenai topik-topik tersebut Jadi Dalam pertemuan pertama ini Yang akan presentasi Yang akan membahas mengenai gravitasi Adalah saya sendiri Dan di pertemuan-pertemuan berikutnya Mahasiswa akan mempersiapkan presentasi Untuk materi-materi tersebut Perkuliahan akan dilaksanakan Secara asinkronus Dan sinkronus Asinkronus artinya Perkuliahan akan Tidak tetap muka secara Online Seperti menggunakan Zoom atau MS Teams Tapi menggunakan video Juga sinkronus Seperti dalam Kondisi minggu ke depannya Ketika dalam presentasi Kita akan mencoba Menggunakan sinkronus Informasi mengenai Media yang akan kita gunakan Dalam sinkronus ke depannya Akan dikabarkan lebih lanjut Melalui Emas Bisa kita menggunakan Zoom Atau MS Teams Ataupun Google Meet UTS akan dilaksanakan Dari tanggal 2 sampai 7 November Dan UAS akan diadakan Dari tanggal 4 sampai 15 Januari Komponen penilaian Dalam perkuliahan Fisika Dasar 2 Kalian bisa lihat di sini Untuk komponen penilaian kuis Itu sebesar 20% Dan komponen penilaian presentasi Sebesar 30% UTS 20% Dan UAS 20% Saya harap ini Bisa menjadi gambaran Untuk kalian Bagaimana Dapat mendapatkan Agar mendapatkan nilai terbaik Ingat ya di sini Kalau kita lihat Komponen presentasi sangat besar Saya harapkan Kalian mempresentasikan Materi yang akan diberikan Dengan sebaik-baiknya Bahan referensi Bahan referensi atau bahan bacaan Yang akan kita gunakan Ada 3 Di sini juga tidak terpaku Dalam 3 bahasan Bahan referensi ini Kalian bebas untuk melakukan Bahan referensi Carian lain Yang pertama kita akan gunakan Yang akan kita gunakan Dalam perkuliahan kali ini Ini adalah Richard E. Chapman Physics for Geologies Dan Buku Tambahan Atau buku rujukan lainnya Adalah Physics Principle Sorry Physics Principle Of Sedimentary Basin Analysis Di Richard E. Chapman Yang kita gunakan ini Lebih Memfokuskan ke teori Teori-teori fisika Dalam penerapannya Di bidang biologi Yang akan kita Tambahkan mungkin adalah Mengenai persamaan-persamaan Yang tidak diterapkan Dalam Buku Chapman Tata-tata perkuliahan Seperti yang Dilihat dalam slide Di sini adalah Mahasiswa berhak mengikuti Perkuliahan Yang terdaftar Di Siak Enggi Sebagai peserta perkuliahan Pada tahun akademik Semesta S9 berjalan Mahasiswa harus memastikan Mata kuliah Yang Kelasnya lebih dari 1 Dalam kasus ini Fisika dasar 2 ini Ada fisika dasar 2A Dan ada fisika dasar 2B Harus memperhatikan Ketika kalian ingin Enroll kelas Mahasiswa harus memperhatikan Jadwal acara perkuliahan Baik sinkronus Ataupun asinkronus Sebelum mengikuti perkuliahan Secara sinkronus Atau video conference Mahasiswa harus memastikan Link ID meeting Untuk join dalam virtual class Membaca PPT atau video bacaan Yang telah dipilaskan oleh dosen Menyiapkan pertanyaan Jika ada Yang kurang dimerti dari Materi sebelumnya Atau materi yang akan Diajarkan Selama perkuliahan Mahasiswa mematikan audio Dan video selama sesi perkuliahan Kecuali jika diminta oleh dosen Untuk mengaktifkannya Tujuannya adalah Agar tidak adanya Miskomunikasi dalam perkuliahan Jika Ada pertanyaan Bisa melalui chat Atau ketika setelah melalui chat tersebut Dosen akan mempercilahkan Mahasiswa untuk menyalakan video Dan audionya Untuk memberikan pertanyaan Kehadiran mahasiswa Selama satu semester Akan direkap Dalam aktivitas di emas Jadi Poin utama disini adalah Perkuliahan Pada dasarnya akan direkor di emas Dan informasi Mengenai Perkuliahan Akan selalu diupdate di emas Daftar hadir Akan diberikan saat Perkuliahan sinkronus Emas merupakan platform utama Dan media tambahan lainnya Seperti SMS Whatsapp lain Dapat disesuaikan Dengan kesepakatan Antara dosen Dengan mahasiswa 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 wajib Memperhatikan etika Jika menghubungi dosen Bisa Pada Pada Jam kerja ya Mahasiswa dapat Mengikuti ujian Dengan masyarakat Minimal Kehadiran 75% Sesuai dengan Keputusan rektor Nomor 12A Tahun 2007 Dimana Mahasiswa diwajibkan Mengikuti kegiatan Perkuliahan Sekurang-kurangnya 75% Dari jumlah Tetap muka Yang ditentukan Ini adalah Peratuan rektornya Dapatan tip ujian Nanti Peserta Tidak diperkenankan Membuka buku teks Catatan ataupun Informasi Melalui internet Serta Tidak diperkenankan Untuk mengirim Jawaban Atau berdiskusi Dalam menjawab Soal ujian Melalui media Apapun Apabila Di kemudian hari Mahasiswa terbukti Melakukan kecurangan Akademik Dalam pengerjaan Ujian Mahasiswa akan Dikenakan Sanksi akademik Sesuai dengan S karaktor Nomor 14 Untuk S1 Yaitu Mahasiswa akan Diberikan nilai E Pada mata kuliah Tersebut Pada halaman Pertama File jawaban Harus diberikan Nama NPM Dan tanda tangan Mahasiswa Dengan Validasi Dikerjakan Secara jujur Sesuai aturan Yang berlaku Apabila Mahasiswa berhalangan Mengikuti ujian Dan mahasiswa Harus memberikan Surat keterangan Dari orang tua Yang menerangkan Mengenai Halangan tersebut Ujian Sesulan Hanya dapat Diberikan Jika halangan Tersebut Berifat Sakit Ini adalah Referensi Untuk Kontrak Pergulian Nah yang berikutnya Adalah Edom Mahasiswa Diwajibkan Untuk mengisi Edom Adalah Mengevaluasi Dosen Oleh Mahasiswa Ingat ya Edom ini Tidak merekord Siapa penulisnya Jadi Jika kalian Misalkan Takut Kalau Ketika menulis Edom Namanya Ditandai Tidak perlu Karena Namanya Akan Dianonim Oleh Pihak Pihak NG Tujuannya adalah Mengevaluasi Atau Meningkatkan Mutu Pembelajaran Sebelum Pengunggahan Nilai Di semester Pada siak Mahasiswa Tidak dapat Melihat Nilainya Sebelum Mengisi Edom Ini adalah Tampilan Untuk Edom Dengan Ini Untuk Kontrak Perkuliahan Selesai Kita akan Lanjut Ke Materi Mengenai Gravitasi Pembelajaran